Intro Halo Sobat Kampus, kali ini Velia sedang berada di gedung riset center Institut Teknologi 10 November di mana sedang berlangsung Focus Group Discussion dan Rakernas IKITS 2019 ingin tahu kelanjutannya? Simak terus beritanya IKITS atau Ikatan Alumni Institut Teknologi 10 November mengadakan kembali acara tahunan mereka yaitu Focus Group Discussion yang diselenggarakan di Auditorium Gedung Riset Center ITS Lantai 11 Focus Group Discussion atau FGD kali ini berfokus untuk memaksimalkan potensi migas nasional dalam rangka membangun kemandirian energi Acara yang diadakan pada tanggal 16 Februari ini mendatangkan empat narasumber yang berasal dari berbagai bidang energi seperti pakar kebijakan energi, pakar ekonomi energi, praktisi energi dan mantan anggota Dewan Energi Nasional Tidak hanya mengundang alumni ITS yang berada di Surabaya saja acara ini juga dihadiri oleh alumni yang berada di luar Surabaya Jadi dari migas saja kita mengimpor 17,5 bilion USD ini adalah sesuatu yang besar sekali kalau ini kita bisa atasi ke depan maka angka 8,5 divisi kita itu tentu bisa berkurang di samping usaha-usaha lain untuk meningkatkan ekspor di non-migas ini sangat strategis kebetulan ketua IKITS juga sekarang adalah menjabat sebagai ketua SKK Migas sehingga diharapkan kita dengan FGD ini bisa friendly speaking lah Setelah acara FGD acara dilanjutkan dengan Rakernas atau Rapat Kerja Nasional IKITS 2019 Program Kerja IKITS ini mengutamakan komunikasi antar pihak kampus dengan sesama alumni dan pemerintah Khusus untuk Program Kerja 2019 akan diadakan Kongres IKITS sekitar bulan September atau Oktober mendatang Fokus Sobat Kampus, itu dia tadi Fokus Group Discussion dan Rakernas IKITS 2019 Saya Velia, beserak kru ITS TV lainnya melaporkan